...mejit melihatkan surat vaksin dan surat rapitas antigen. Sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Demikian yang dapat kami laporkan dari POSCO berbatasan Umat Prabaret dan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, salam presesi. Pada hari Kamis 29 Juli 2021 Satuan Lalu Lintas Polres Mukomuko melakukan kegiatan penyekatan pemeriksaan untuk pembatasan lalu lintas kendaraan yang membawa penumpang orang di pintu gerbang perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat Lubuk Pinang sesuai keputusan Presiden Jokowi melakukan perpanjangan masa PPKM level 3 tahun 2021. Kapolres Mukomuko AKBP Andi Arisandi melalui Kasat Lantas Inspektur 1 Dendi Putra SHMH mengerahkan 9 orang personil, yaitu Kaur Bin Opsat Lantas Inspektur 2 Dedi Napitulu, Inspektur 2 Yuli S, Aibtu Selamat, Aibda Cipto, Bripka Riki, Briptu Budi Rahayu, Briptu Didi, Briptu Naiki. Kegiatan operasi penyekatan ini memeriksa lalu lintas kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, masyarakat yang mau keluar dari Provinsi Bengkulu masuk ke gerbang Sumatera Barat dan masyarakat yang akan masuk ke Provinsi Bengkulu. Petugas Polres Mukomuko memeriksa dokumen surat bukti telah mengikuti suntik vaksin COVID-19 dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen. Hasil operasi dapat mengatur arus lalu lintas berjalan lancar, aman dan terkendali. Berhasil ditemukan 12 orang masyarakat yang melanggaran ketentuan protokol kesehatan dalam masa PPKM dan telah diberikan tindakan sanksi sosial. Dari Mukomuko Metro Update TV Burhan melaporkan. Mukomuko melaksanakan sekolah pemeriksaan penyekatan PTKM level 3 bagi masyarakat yang akan memasuki wilayah Kabupaten Mukomuko dan Masyarakat Barat. Wajib diberikan surat pemeriksaan dan surat keterangan hasil pemeriksaan. Dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan agama yang telah diberikan oleh sensibilisasi dalam teknik. Orang-Orang yang terdekat. Dan kita akan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat kita melakukan dari jajaran San Lantas Kores Hukumuko. Terima kasih telah menonton!